ya teman-teman selamat malam semuanya peserta program marriage healing kebugaran seksual dan kesehatan prostat nah memang sesi paling banyak adalah tim OMD yang saya pikir dulu singkatan oh my god ternyata olah nafas mas gung-gung olah nafas mas m-nya gung-gung nanti-nanti mas gung-gung akan mengisi hampir dan tim ya dan timnya itu 8 tambah 8 di camp tambah 21 wah udah hampir 40 sesi dari sisi olah nafas sebagai alternatif bahwa banyak penyakit bisa sembuh termasuk prostat, impotensi dari saya banyak mengisi mengenai relasi, pernikahan, hubungan, psikologi hormon nah kita hadirkan pak dokter supaya lengkap dari sisi medis ya teman-teman ya pak dokter Ruyandi adalah spesialis urologi saat ini sebagai direktur utama rumah sakit UKI dan juga sebagai dosen dan juga apa namanya dosen dan nanti saya mau kasih satu lagi dosen dan juga namanya dokter ini ya apa namanya dokter pemimpin klinis di juga fakultas kedokteran UKI jadi dengan spesialisasinya dibilang urologi udah pas banget jadi tanpa panjang lebar ya saya serahkan aja langsung ke pak dokter untuk menyampaikan materinya silahkan pak ya baik terima kasih pak jarod mal kunggung ada disitu semua jadi saya sangat senang bisa menyampaikan pesan-pesan yang penting dalam dunia medis memang di Amerika klinik di rumah sakit itu antara klinik medis dengan klinik yang katakan saja naturopati gitu ya atau yang seperti sekarang kita kerjakan itu mesti kerjasama kenapa kita bersyukur misalnya saja dulu kan orang di dunia medis gak setuju dengan akupunktur apa itu akupunktur tapi mengucap syukur dengan kemajuan maka kita belajar bahwa yang namanya akupunktur sekarang sudah ada ikatan dokter akupunktur jadi artinya dokter akupunktur yang memang resmi karena begini kalau kita mengikuti perkembangan zaman dan tidak menyatukan ilmu timur dan barat kita ketinggalan kalau barat biasanya mendiagnosa dari laboratorium dari ronsen kalau timur mereka cukup dengan meraba nadi dan melakukan tekanan-tekanan yang namanya tekanan refleksi langsung tahu organnya apa yang sakit jadi belum parah udah tahu duluan kalau kedokteran kan dunia barat laboratoriumnya dulu kelihatan kalau enggak enggak apa-apa gitu kan jadi ini dua ilmu ini sebenarnya mesti digabungin nah seperti olah napas di dunia kedokteran tuh enggak ada tuh olah napas apa aja olah napas kok bisa nyembuhin harusnya dua-duanya ini dikombine sepertinya dikerjakan oleh Pak Jarut ini sehingga angka kesembuhan lebih tinggi nah saya menyampaikan dua sesi nanti ya saya enggak tahu berapa lama saya bisa jumlahnya karena banyak topiknya mau enggak mau kan saya membicarakan seks dari sisi medis saya harus bicara anatominya dulu karena kalau enggak ngerti anatominya kita enggak ngerti fungsinya dimana terganggu lalu dampak daripada hubungan seks yang abnormal yang bisa menunjukkan berbagai penyakit itu mesti kasih tahu siapa orang orang tidak apa ya tidak anggap remeh gitu baru nanti saya menyampaikan yang namanya disfungsi ereksi atau gangguan-gangguan dalam melakukan hubungan ada namanya disperenu kenapa jadi sakit dan akhirnya bukannya berobat malah enggak hubungan akhirnya itu menjadi gangguan bagi yang lain saya coba dulu dengan anatomi dulu aja karena bicara medis kalau enggak bicara anatominya kita enggak ngerti sampai dimana nanti baik saya minta izin untuk dibuka screenshot oke kita buka ya nah saya mulai dari ini dulu deh pendidikan seks oke ya pendidikan seks dalam arti sempit seks itu bicara alat kelamin kita menghususkan kepada alat kelamin aja dulu ya dimana seks itu bukan untuk dicoba-coba menurut digunakan pada waktunya ya lalu saya sedikit tambahkan saja seks diciptakan untuk melanjutkan keturunan untuk persekutuan untuk penolong dan juga tempat dalam tempatnya dalam perkawinan ya sesuatu yang baik jadi jangan pikir seks itu satu yang korsor porno bukan seks itu ciptaan Tuhan kok untuk dinikmatin ya nah seks itu alat pada pria itu dikenal dengan organ yang namanya penis testis fast difference glandula seminalis dan prostat nanti gambarnya semua saya kasih lihat ya tapi ini penjelasan dulu kalau pada wanita ada vagina ada rahim ada varium ada tuba folopi ya di bagian luarnya kita tahu namanya ada yang disebut dengan bibir luar bibir dalam ya lalu kita juga bisa lihat lebih lanjut nah organ seks pria seperti ini ya organ seks pria seperti ini bentuknya karena di bidang urologi kita tidak hanya bicara saluran kemih ya saluran urin dari di produksi ginjal sampai ke buli sampai keluar lewat salurannya nembak uretra tapi dalam dunia urologi kita juga berbicara bukan saluran kemih saja tapi juga organ seks pria ya coba lihat nah ini kan saya bikin lebih mudah lebih secara set ya mari kita lihat ya sebentar ya jadi kalau kita lihat organ seks memang ada vesika urinaria ya itu namanya apa vesika urinaria kalau kita bilang buli-buli kandung kemih ya lalu ada kelenjar prostat ya ini nanti banyak kita bahas nanti ya lalu ada juga kelenjar kopri ya kopri itu nama lain daripada kelenjar bulbo urogenitalis ya lalu ada anus baru saluran keluarnya namanya uretra beda ya kalau dari ginjal salurannya ke kandung kemih namanya ureter kalau uretra saluran keluarnya pakai R kalau ureter ure T-E-R nah itu dalam tuh yang di dalam dari ginjal ke buli kalau dari buli keluar namanya uretra pakai R-A ya ada fast difference ada corpus cavernosum ada di bagian testis ya bagian testis ada testisnya saluran keluarnya namanya epididimis dindingnya namanya dinding scrotum nanti tunica dardos dan sebagainya nah ada gambarnya belum tertulis tapi saya mau ketangin dulu ya tulang yang putih kan lambang daripada ini saya pakai keterangan aja pakai garis-garis tapi saya harap ini gak mengganggu nanti ya nah kita harus tahu bahwa sorry ada namanya ini saya bikin sketchnya aja ya ini ini adalah yang namanya otot otot saya pakai biru aja pakai biru ya nah ini dari tulang belakang ini ini ada garis ke sini nah garis ke sini ya ini otot nih ada otot jadi dari sini ke sini ada ototnya nah otot ini pada wanita menyempit ya menekan atau mempengaruhi tiga saluran kalau pada pria yang dipengaruhi cuma satu saluran kemi atau uretra dan saluran bawah air besar di daerah rektum sebenarnya dia agak kebawah gini agak kebawah ya agak kebawah nanti di bagian akhir kita akan lihat fungsinya untuk apa otot otot ini namanya musculus pubo pubis kan ini tulang kemalon namanya pubis pubis ya dan di belakang sini tulang belakangnya namanya coxigius coxigius nah tulangnya begitu lah coxigius nah tulang otot inilah disebut dengan otot yang mengatur untuk beri kemampuan kita untuk bisa nampu bar kecil kalau pada wanita untuk bisa membuat vaginanya bisa bekerja baik dan juga pada usus belakang atau pada anus atasnya lagi lah untuk membuat kita tuh bisa menahan buang air besar ya jadi tapi kalau otot pubu coxigius ini lemah ya otomatis suka beser lalu dinding vagina jadi lemah tidak bisa menjepit dan BAB pun bisa ya gak bisa suka orang bilang aduh kok saya gak bisa nahan BAB ya atau saya gak bisa nahan kencing nah ini pengaruhnya otot ini makin ini mesti dilatih nanti ya kalau kita mau lebih maju oke saya hapus dulu ya semuanya ya mana bisa hapus oh ini jadi semua kalau dibuang kayak gini nah ya nanti ada gambar lebih lengkap tapi ini baru anatomi aja nah ini bicara prostat ya bentar ya gambarnya ya prostat ya saya mesti campur juga karena prostat itu bagian dari badan spesika kalau lihat gambar tadi yang prostat ini ya kita lihat prostat ya saya tunjuk ya prostatnya nah ini prostat ya prostat itu kalau kita lihat dia dilalui oleh ini saluran kemih nah ini dia jadi nanti kita lihat kalau prostatnya makin besar makin besar ini kejepit ada gambar ini ya nah ini gambarnya kayak gini lihat kan kalau kita perhatikan baik-baik disini prostat itu yang kecil membuat saluran ini kebuka kan ini kebuka lihat ya kebuka kalau kencing mudah kan lebar tapi kalau sudah membesar dia neken ke dalam sempit nih dia sempit sekali hampir nempel akibatnya apa kalau kita mau BAB kita mesti ngeden untuk ngedorong supaya tekanannya cukup kuat ini kalau enggak enggak bisa ini kesepit ini sempit kalau ini kan lancar coba mau buang harga serrr gitu ya itu itu penjelasannya mengapa kalau orang sampai mengedan itu pasti ada kelainan ya kenapa ya karena ada nyempit sempit ya gimana dia bisa buah air kecil jadi ngeden nah kadang-kadang juga orang bilang papa ngeden enggak kenapa karena setiap buang air kecil dia otomatis ngeden nanti ketahunya apa waktu saya teropong disini disini ada gini ini tuh ada apa namanya trobekulasinya aduh ini tanda orang ngeden saya bilang kalau enggak kan mulus ini bersih rata gitu kan kalau ini apa ya aduh tanda-tanda sekulasi nanti ada gambarnya juga ya biar tahu jadi dia bilang saya enggak ngeden padahal mereka apa sih ngeden cuman dia enggak sadar itu aja kita lanjutkan jadi prostat jadi kandung kemi langsung dibawah kandung kemi itu prostat nanti dibawah prostat itu ada otot yang menahan untuk tidak buah kecil namanya otot disini tempatnya pas disini tempatnya nah kayak gini ya otot ini ya inilah otot yang menahan ya untuk orang tidak beser ya ini dia tapi otot ini yang seperti saya katakan tadi berhubungan dengan ini berhubungan dengan hubungan ini nah ini dia nah gini dia set gitu dengan otot pubococcygeus atau urogenetalia pelvis ada banyak isilah nama namanya bisa diberikan ya nah nama ototnya apa nama ototnya adalah sphincter sphincter uretra bisa pakai H bisa pakai tanpa H ya uretra sphincter uretra eksterna nah eksterna artinya ada di luar ya jadi dia lah yang menjepit ya saya nulisnya begini ya supaya tulisannya bagus oke nah sekarang kita lihat anatomi prostat ya saya bahas sekarang kita mesti tahu yang besar ini ya yang besar ini namanya kandung kemi nah bahasa inggrisnya urinary bladder kalau bahasa ajakan dokterannya vesika vesika urinaria ya vesika urinaria oke sorry tulisannya agak sulit gak licin sih ini ya lalu prostatnya dimana prostatnya ini ditunjuk nih prostatnya set prostatnya nah ini dia ini prostatnya ya nah yang tidak adalah gak ada tertulis yang penting ini nah ini dia sphincter ya tadi uretra eksterna kenapa ada eksterna ada interna disini ini interna nah ini interna disini ya ini yang interna disini interna oke ya lalu diantara prostat ini ada saluran yang membuat dia kebelah ada namanya duktus ejakulasi dari sini ini dia duktus ejakulasi ini adalah dari yang namanya vesika seminalis ini ada vesika seminalis ya kebawah vesika seminalis dari mana bersama apa bersama ini lihat kebelakang nih lihat tuh oh dari sini dia dari duktus deferens dari testis jadi ini bawa bawa apa bawa sperma sperma nanti gabung dengan vesika seminalis ini dia dan juga dengan cairan prostat digabung tuh nah ini ada keterangannya sebelah kanan ya secara anatomi prostat berhubungan erat dengan vesika urinaria dengan urethra ya dengan ureter kalau ureter sih gak langsung ya karena dia ada di agak deket sih dia deket lubangnya jadi muara ureter itu deket dengan prostat prostat bagian atas ya dan vesika seminalis berat prostat dibilang ya berat prostat untuk orang dewasa antara 18 sampai 20 gram ya pada anak-anak beratnya sekitar 8 gram ukuran prostat normal ialah tingginya 3 cm yang vertikal lebar 4 cm dan antireposter 2,5 cm ini anatominya coba kita lihat lagi nah ini dia kelenjar prostat terdiri dari kelenjar 50% dan jaringan ikat fibromuskular namanya 25% myofibril otot polos dan 2% jaringan ikat jaringan fibromuskular ini tertanam mengelingi prostat dan berkontraksi selama proses ejakulasi untuk menularkan sekitar prostat ke dalam uretra nah pertanyaannya nih saya mau tanya ya mengapa mengapa ya ada ada jaringan ikat fibromuskular myofibril otot polos apa gunanya ya kenapa kenapa di dalam prostat ini ada otot polos ya kenapa ada otot otot polos jawabnya otot polos inilah yang akan menyemprot ya menyemprot berkontraksi untuk mengeluarkan sperma bersama air mani bersama-sama disemprot keluar ya nanti saya mau tunjukkan juga keluar dari mana dia ada tempat ya tapi ini menyertakan prostatnya dulu gelenjarnya apa ya jadi mesti ada otot karena otot itu waktu ejakulasi dia mompak nah jadi apa yang terjadi kalau prostat ini dikerok kalau prostat ini dikerok ya kadang menyempit kan biasanya oleh dokter dikasih obat apa ya dikerok dikerok tuh gini set 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 nah jadi airnya lebar keluar lancar tapi prostatnya hilang sebagian hilang akibatnya pada saat ejakulasi ya perhatikan pada saat ejakulasi gak bisa disemprotkan air mani jadi dia hanya bisa orgasme tapi tidak menyemprotkan air mani kenapa karena pompaknya itu dikerok ya dengan kata lain dengan kata lain bukan saja dikerok tapi kalau dia pakai obat misalnya dia mengobati sendiri lagi tuh dia makan saja obat prostat biar biar gak karena gini gangguan prostat itu yang paling mengganggu itu malam hari harus bangun berkali-kali jadi kita tidur bangun lagi tidur bangun lagi bayangin kalau per jam kita mesti bangun 4-5 kali wah itu bahaya kenapa harusnya kan kita di malam tidur supaya tidur kenapa supaya kalau kita tidur nyenyak ada hormon namanya hormon melatonin hormon melatonin itulah yang berfungsi meregenerasi sel-sel yang rusak dengan yang baru artinya apa sel-sel yang rusak itu diganti sehingga waktu dia bangun pagi sel yang rusak itu udah diperbaiki semua jadi dia lebih seger bangunnya tapi kalau dia kurang tidur sel-sel yang rusak gak diganti akibatnya waktu dia bangun dia ya kondisi tubuhnya gak bagus berkurang nah kalau tiap malam tidur begitu itu namanya apa penuaan yang makin cepat tapi kalau kita tidurnya nyenyak tuanya lama umurnya lanjut umur sih pasti lanjut kan gak bisa berhenti tapi proses penuaan gak cepat kenapa karena sel yang rusak diganti dengan bagus oleh hormon melatonin nah itu ya itu sebabnya orang kalau bangun-bangun terus ya repot bukan itu saja siang pun bawahnya mau buang kerja terus akibatnya tau gak mau sembahyang ke masjid terganggu mau ke gereja juga dia kagok aduh nanti pengen buang kecil mau jalan-jalan juga jadi males kasian loh orang gitu karena kalau buang kecil kan repot aduh-aduh nah orang tua apa lagi pakai pampers mending kalau mau pakai pampers kadang-kadang ah gak usah lah gak usah males pakai pampers nah lebih repot lagi nah itu problem memang yang terjadi pada orang tua nah jadi maka itu prostat ini kalau membesar dia mengganggu dikecilin juga jangan perlu kecil nanti malah tidak bisa ejakulasi tapi orang ah lah gak apa-apa lah udah gak ejakulasi yang penting saya buah kecil gak terganggu ya terserah ya ya karena saya juga punya pengalaman bagaimana orang tua itu mau dioperasi karena pasang katheter mau dikerok ternyata gak jadi mereka pulang dengan katheter karena istrinya yang muda itu minta anak daripada bapak yang sudah berumur itu dan gak tanggung-tanggung umurnya gue ada di atas 80 ya sudah kita juga gak bisa melarang karena saya bilang pak kalau dikerok ini bapak masih bisa ereksi bagus katanya orgasme bisa masih bisa orgasme bagus katanya apalagi gak bisa kemungkinan besar tidak bisa ejakulasi kenapa pompanya saya angkat pompa diangkat ya dikerok ada lagi bukan saya dikerok tapi memang diangkat kalau operasi prostatektomi yang lengkap ya angkat semua prostatnya tapi bukan radikal kalau radikal itu kalau kita curiga CA prostat kita mesti angkat seluruhnya ya itu lain lagi kita gak bicara hari ini ya oke karena itu kenapa saya jelaskan dia ada jaringan ikat fibromuskular ada ototnya gitu untuk menyemprot ya saya teruskan lagi sekarang nah jadi lenjar prostat apa sih yang diproduksi ini agak kecil ya kelenjar prostat coba saya besarin bisa gak ya ah bisa ya oke kelenjar prostat itu mengeluarkan cairan basah yang menetral sekresi vagina yang asam merupakan satu fungsi penting karena sperma lebih dapat hidup di lukuan yang sedikit basah jadi prostatnya mengeluarkan cairan basah yang kita kenal itu ermani prostat juga mengeluarkan nanti glandula vesikalis mengeluarkan juga tapi lebih besar ya menghasilkan enzim pembekuan dimana bekerja pada fibrinogen dari vesikula seminalis untuk menghasilkan fibrin yang membekukan semen sehingga saat sperma yang diejakulasi tak berada di saluran produksi wanita ketika penis dikeluarkan jadi gak dirusak dia dia melindungi supaya bisa bertahan ya ini dari prostatnya loh nanti ada lagi kelenjar seminalis yang diatasnya yang berfungsi yang beda lagi kita jelaskan semua ya oke berikutnya ya selain itu ya cairan prostat mengeluarkan cairan melindungi dan menutri sperma selama ejokulasi cairan tersebut akan dikeluarkan bersama dengan sperma sebagai air mani dengan cairan ini sperma sanggup bergerak kena efesien ke dalam rahim ya nah selain itu prostat memproduksi PSA apa itu PSA prostat spesifik antigen ya normalnya 0-4 nanogram per mililiter ya pada umumnya kadar PSA normal pria berumur 40 tahun adalah 2,5 nanogram per mililiter pada pria berumur 60 tahun dia akan naik 4,5 ya dan di atas 70 6,5 dia anggap normal ya walaupun 0,4 standarnya kenapa karena di atas 4 sampai 10 itu masih curiga bukan satu keganasan bisa karena prostatitis bisa oleh karena yang namanya pembesaran prostat ya bisa juga karena C-A tapi kalau C-A nanti kita akan ngerti bahwa itu jauh lebih besar dan memang ada pembesaran-pembesaran lanjutan seperti biopsi dan sebagainya maka itu kalau kita ceriga naik-naik dikit kita periksa saja dulu apanya prostat density antara besar prostat dengan PSA itu seimbang kalau makin besar prostat PSA juga naik sedikit ya itu sekedar untuk kita ketahui oke nah sekarang kita pindah ke anatomi fisika seminalis dia berada di belakang dan dasar fisika urinaria nah perhatikan dia kan fisika itu ini fisikanya nih ya saya jelaskan dulu fisikanya pakai yang merah aja ya merah nah ini fisika ini nah ini fisika nanti fisika ini produksinya keluar bersama-sama ini dari ductus defrend dari sini nyambung ke sini ya yang dari atas oh jangan itu yang putih ya lebih gampang nah dari sini nanti dia turun ya ke bawah bercampur dengan produk dari fisika ya saya ganti yang warna yang nah fisika ini ke sini nah ini fisika ada jadi nah dari sini gabung lagi sama siapa sama yang seijau ya sama reprostat prostat kan menghasilkan juga jadi tiga tiga cairan ini gabung lewat sini ada lubangnya nanti ya jadi anatomi fisika seminalis jadi 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 yang namanya apa namanya namanya fisika ini 60% ya 60% air money dihasilkan oleh oleh fisika 60% nah gitu bahkan bisa sampai 80% nah prostat menghasilkan cuma 20% air money dengan yang tadi-tadi juga tuh ada prostaglandin dan sebagainya ya campur nah ini keluarnya lewat mana saya tunjukin ya ada gambar yang nanti keluarnya lewat mana kita lihat nah tapi kita bicara dulu fungsi cairan ini fisika seminalis yang pertama fisika seminalis berfungsi menghasilkan fructosa yang berfungsi sebagai sumber energi primer untuk sperma waktu dia keluar kan dia mesti dikasih makan terus sampai dia masuk ke vagina sampai ke terus sampai ketubah volopi sampai ketemu dengan apa namanya ovum atau telur yang kedua mengeluarkan prostaglandin yang merangsang kontraksi ototpolos di saluran reproduksi pria sehingga perpindahan sperma dari tempat penyimpanan di pria ke tempat pembuahan jadi mesti didorong nah yang kerja itu prostaglandin ya sejenis hormon ini yang ketiga membentuk sekitar 60% cairan semen yang membantu membilas sperma ke dalam urethra serta melarutkan masa kental sperma memungkinkan ser sperma bergerak atas jadi waktu sperma prostaglandin dikeluarkan itu semua gerak dari prostatnya dari urethra dari penisnya sampai disemprotkan ya sebenarnya saya udah siapin di gambar yang lain tapi bagusnya saya terangkan sekaligus aja karena penjelasannya bagus nih ini aja saya langsung ya maaf ini pria kan kita semua udah dewasa nah ini dia ya saya jelaskan sedikit waktu penis ereksi kita melihat testis naik ke atas penis ereksi ini yang normal kalau yang lurus ya tidak ke atas itu ada ya kurang normal lah gitu ya dan musik keras nanti disfungsi ereksi dalam perpelajaran DE disfungsi ereksi saya jelaskan lebih mendalam tapi ini sekedar keterangan pendahuluan dulu nah prostaglandin fungsinya ini dia waktu ejakulasi ya prostaglandin membuat kontraksi vesikasiminalis eh prostatnya ya saya tunjukkan dulu ya nah ini ini prostatnya kontraksi ya terus ini juga kontraksi karena seminalis bukan itu saja ini pun kontraksi bahkan penis pun ya eh sorry sini bahkan penis pun kontraksi jadi semua satu dua tiga ya berkontraksi semua sampai keluar ya ejakulasi kalau dia tekanannya bagus semprotnya jauh keluar kalau dia melemah ya begini semprotnya ya netes jadi tergantung ya kemampuan prostatnya nanti ada keterangan tambahan lagi saluran ini nggak boleh kering makanya itu mesti dibasahi dulu sebelum dilalui oleh prostat dan air manis siapa yang berfungsi membuat ini ada licin ya nanti kita belajar di gambar berikutnya ya oke ini belum sekarang ini balik lagi masih disini kita ya baik udah nah di daerah uretra terjadi proses ejakulasi melalui lubang di feromontanum nah kalau saya mau tunjukkan ya ada lubang ya memang disini kurang diperjelas ya nah ini lubangnya ejakulasi duk nah ini dari sini dia keluar set keluar ya nama organ ini nama organ ini namanya feromontanum ya waktu dia disemprot dia keluar dari sini ejakulasi duk ini dia keluar set disemprot di pompa ke atas yang ber tempat keluarnya namanya ejakulasi duk di organnya namanya feromontanum ya pempa keluar ya nah kalau dilihat dengan tropong atau kita sebut dengan uretroskopi atau sisoskopi ya gambarnya kayak begini ini tutup dulu nah ini 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 gambar apa ini ini gambar dari ini pada ini prostat tapi ini pada orang muda kecil prostat ya lalu ini dari sini kita naik ke atas dia naik ke atas jadi nekukset naik ke atas nah ini ada lubang prostat utrika tapi ini yang disini dua ini tempat daripada ejakulasi nanti kalau muda makin besar prostatnya dia begini makin besar makin besar makin besar makin besar sampai prostatnya ketemu nah ini dia jadi salurannya sempit disini ya ini contoh gambarnya ya nah sekarang ada tambahan saya mesti terangkan yaitu kelenjar bulbo uretra bulbo uretra selama rangsangan seksual ya kelenjar bulbo uretra akan melakukan mukus atau lendir yang menghasilkan pelumas untuk hubungan seksual jadi saya tambahkan sedikit ya kenapa orang disebut berzina apabila dia cuma memandang memandang saja kok bisa berzina dari agama kami ya kenapa artinya kalau dia terangsang melihat satu gambar dari mana kita terangsang biar gampang kalau kita lagi lapar lagi lapar aduh pengen makanan makanan apa namanya kesukaan kita dimana itu ada makanan kita jalan lagi jalan lagi lapar tiba-tiba kita cium bau makanan yang kita yang kita apa namanya yang kita pengen makan aduh ini dia apa yang terjadi bukti kita lagi terangsang lapar apa keluar apa air liur nah itu lagi dia terangsang nah ini artinya apa kelejar bulbo uretra ini kalau di dalam terjemahan dulu namanya kopri begitu dia terangsang seksnya kelenjar bulbo uretra itu mengeluarkan cairan itu tandanya dia terangsang jadi kalau secara rohani kita boleh lihat tapi jangan sampai terangsang nah kalau kita nonton film-film porno memang dibuat yang nonton sampai terangsang engkau membanam perempuan dan tergerak syahwatmu engkau telah berzinah jadi ini dasarnya mengapa kita mesti tahu oh tanda berzinah itu waktu dia sudah napsu taunya napsu apa kelenjar bulbo uretral mengeluarkan cairan mukus lendir keluar jadi ereksi saja tidak porno ereksi saja tidak dosa karena malam hari kalau kita tidur kadang-kadang karena nahan kencing terjadi spasme lalu darah ketahan itu ereksi itu bisa terjadi tapi tapi itu bukan karena dosa yang zina itu waktu lagi ereksi karena ereksi terus kita mengeluarkan mukus daripada kelenjar bubuk uretra nah ini perlu sebagai pelumas supaya nanti waktu ejakulasio udah licin kalau dia gak keluar cairannya kental kan sperma itu kental sama air ini seret tapi kalau udah duluan ada pelicin jadi seret bisa nyemprot sampai masuk ke dalam seluruh wanita atau vagina oke ya ada tambah sedikit karena ini mau gak mau produknya kan disini eh sorry sampai jadi gini ya kalau kita lihat testis ini dia dibungkus ya oleh dinding yang istimewa kenapa dinding istimewa dinding skrotum ya kalau biji atau testis ya dia keluarnya dari atas dari epididimis ini kan ada tulisan epididimis kan pakai hijau ini epididimis disini namanya yang namanya sperma itu dimatangkan disini dimatangin matang sampai matang lalu dari sini dia naik ke atas ya dia naik ke atas ya ini ini ada pampiniformis ya spermatik dia naik ke atas terus fast difference nah inilah dari sinilah dia kontraksi dia mulai mengalir ke sini jadi bayangin kontraksi itu bukan hanya di atas di bawah juga dia naik ke atas kontraksi naik ke atas bahwa zakar ya yang saya bilang istimewa apa dinding ini dinding skrotum ini tau gak dia kalau dingin dia mengkerut kalau udara panas dia memuai turun ke bawah lebih bawah kalau dingin dia naik ke atas narik daun ke atas apa gunanya seseorang untuk memproses namanya proses spermatogenesis ya spermatogenesis ya diperlukan suhu ya satu derajat ya di bawah suhu tubuh jadi kalau suhu tubuh 36 derajat 36 setengah lah gitu kalau dia olahraga kalau gak 36 maka pria itu testisnya suhunya mesti 35 derajat ya atau 5 tergantung ya dia mesti satu derajat di bawah suhu tubuh maka itu Tuhan ciptakan testis itu mesti di luar tubuh karena kalau dia sama dengan suhu tubuh pasti proses spermatogenesis akan terganggu kenapa terganggu ya karena gak boleh terlalu panas itulah prinsipnya mengapa orang Jepang ya orang Jepang mereka suka berendam berendam di air hangat tau gak kalau dia berendam air hangat yang namanya ininya yang namanya testisnya kerendam dan hangat itu tau gak proses spermatogenesisnya untuk 1-2 hari mengalami kerusakan sehingga perlu waktu berapa hari lagi supaya berfungsi baik jadi ini program sperma program keluarga berencana di Jepang mereka berendam aja di air yang hangat 1 per 4 jam gitu kan panas itu rusak jadi ini pelajaran nanti untuk mereka yang mau punya anak banyak orang udah menikah 1 tahun 2 tahun belum punya anak ternyata suaminya itu supir angkot supir angkot yang mesinnya di bawah jok jadi mesinnya manas ke joknya jadi dia terus kena hangat terus di daerah ininya bawah pantatnya hangat terus ya rusak terus spermanya gak terbentuk sehingga saya selanjurkan kepada doutor-doutor muda kalau kalian menjaga kesehatan testis kalian jangan pakai celana dalam yang tebal atau dari kain apa dari kain apa namanya itu kayak celana bernang gitu yang hangat ya musinya pakai katun jadi keserap jadi ingin sejuk jadi dia ngerti oh gitu iya dan juga jangan yang ketat-ketat karena kan mengganggu yang namanya sirkulasi pembuluh darah ya jadi harus diterangkan begitu karena memang Tuhan ciptakan testis itu mesti ada di luar tubuh karena suhunya mesti satu derajat kurang lebih di bawah suhu tubuh nah pada kasus-kasus sperma apa kriptorsismus atau tidak turunnya apa namanya testisnya gak gak turun ke kantung skrotum jadi ada di badan itu biasanya kita harus segera turunkan ya kalau tidak dia akan bisa menjadi satu keganasan ya jadi itu penting sekali orang-orang pada waktu bayi lahir dilihat ada dua atau satu kalau satu mesti dicuriga ini mesti segera diturunkan ya lalu kalau udah kuat ya secepatnya supaya testisnya gak rusak yang paling bahaya bisa jadi keganasan ya oke nah kelainan testis apa aja sih contohnya radang testis orkitis saya tuh kalau di rumah sakit datang orang radang testis dan dia masih anak muda saya rawat ya kenapa mesti di rawat karena radangnya itu mesti diantisipasi sampai hilang satu sakitnya hilang dua besarnya sudah mengecil lagi ketiga dia kalau sembuh mesti lunak lagi gak boleh mengeras kalau biji mengeras itu udah gagal artinya udah gak mungkin jadi lunak dan mesti diangkat oridektomi jadi mesti dirawat dikompres di bawahnya dikasih tanan dikasih antibiotik yang baik dia boleh pulang sampai tidak sakit sampai kempes lagi dan sampai lunak lagi ya kalau gak sayang masih muda kena radang akhirnya apa gak bisa punya anak jadi itu emergensi organ bukan emergensi kehidupan yang ketiga testis terputar torsio ini juga bahaya karena testis kalau keputar dalam 6 jam segera dioperasi kalau gak dia biasanya ya apa ya rusak karena darah gak turun gak masuk rusak biasanya pengen bola ya tendang-tendang eh tiba-tiba kok sakit keputar yang ketiga caira testis hidrokel hidrokel cairanya gede biasanya orang kalau udah pakai cairanya lebar kita curiga waduh pasti ada kelainan di testis dan bener kadang-kadang segede paha itu biji itu yang mesti diangkat ketarik ke bawah nanti biasanya merusak nanti fungsi testis juga terganggu yang keempat tumor testis kalau tumor itu gak ada ampun langsung mesti diangkat gak ada gunanya yang kelima testis dia turun kriptorchismus atau undencensis testis ini pun harus dilakukan tindakan seperti saya terangkan tadi nah sekarang kelainan penis saya keterangan dulu sebab nanti ada gambar-gambar yang lengkap tapi ini hanya anatom pengertiannya dulu saja prepotium tertutup ya ini lengket tapi saya kira bisa lah saya teranginnya disini supaya nanti gak lama anehnya disini sebentar ada beberapa keterangan ini kali ya ini dia ya ini pimosis artinya prepotiumnya itu itu gak bisa tarik kebelakang ya ada juga karena gak bisa tarik kebelakang ada smegma smegma itu jadi kotor gitu gak keluar akibatnya jadi radang maka itu yang namanya prepotium itu kulit katan mesti bisa ditarik mesti tarik keluar tarik keluar jadi normal nah ini lengket ini juga mesti ditindak nah kalau begini namanya parapimosis kecekek bengkak dan dalam posisi ini ini mesti segera kalau gak glens penisnya itu lama-lama bisa mati itu karena darah gak ngalir kecekek lehernya nah ini mesti dipotong dipotong supaya kebuka tapi tidak boleh dilakukan sunat atau sirkumsisi yang boleh adalah dorsumsisi jadi dorsumsisi artinya saya kasih gambarnya nah ini dorsumsisi itu artinya pakai warna apa ya pakai warna hijau nah kalau sirkumsisi kan begini dipotong sini kan melingkar karena lagi bengkak gak boleh jadi lakukan apa cuman sini dipatahin kebuka langsung cekekannya kebuka tapi mesti dipotong sampai bukan kulitnya aja sampai ke dalam cekekannya ya mesti lepas nah didimin dulu paling dijahit saja nanti kalau sudah tenang udah kempes semuanya tinggal dipilih mau disunat atau memang ya karena sudah sudah dibuka ya bisa ketutup buka lagi tutup baju lagi ada juga saya gak mau saya tetap baju dah yang penting bisa keluar bisa tutup bagus yang ketiga ini adalah orang-orang yang tidak sadar dia suka melakukan misalnya masturbasi dia gak sadar dia main masturbasi sudah bengkak gak bisa keluar nah kalau udah begini ya gak ada pilihan lain mesti di apa ini kalau udah begini jalan keluarnya cuman satu itu apa di gurinda ini dipotong potong sampai baru dipatah baru bisa tapi di bawahnya dimasukin kain dulu atau apa karena bengkak begini ini kan gede bener gak bisa oke nah yang saya bilang tadi ada semegma karena cairan disini yang tadi kita lihat itu yang saya bilang bisa jadi bikin bengkak cairan ini kan bisa ini jadi infeksi nanti semegma semegma sih normal tapi semegma yang gak keluar bisa jadi sumber infeksi dan terjadi infeksi dari ininya kalau infeksi ini namanya balanitis nah itu kian ya jadi repot nah kalau begini ya mesti disunat lah biasanya atau dikasih obat dulu biar tenang baru bisa oh ini udah nah sekarang anatomi penis aja dulu ya saya bicara nah ini anatomi penis ya ini penis kalau kita lihat dia ada tiga organ ada satu ya ini sama ini sama namanya kafum kafernosum ini kafernos arteri tapi rongkanya namanya kafum ya kafum kafernosum lalu ini tempat meliwatnya uretra uretra lihat sini ini namanya korpus spongiosum kayak gini nih spongiosum kalau ini kafum kafernosum kafernosum nah udah ya nah kelihatannya satu organ kan ternyata ini bisa bisa dipisah anatominya dipisah kayak gini coba lihat nah itu bisa jadi ini ya sudah tentu ini ini kan lengket tapi artinya ini bisa dipisah dari atasnya nih tadinya dia disini kan ini bisa dipisah gitu ya ini ada otot-ototnya ya ini sekedar ingin jelaskan saja bahwa yang ini korpus kafernosum itu yang ini korpus sumungiosum itu yang ini gitu ya oh tadi udah saya udah terangkin ada kelainan yang berikutnya namanya priapismus prolong erection jadi penisnya berdiri terus ya ini penis berdiri terus lebih dari enam jam ini ini mesti segera ke dokter harus ditolong supaya apa kalau dia ereksi terus nanti jadi aliran darahnya gak jalan dan ini bahaya ya jadi nanti ada tindakan yang dilakukan sampai darah di kafernosum ini bisa mengalir ke korpus pengiosum salah satunya ya karena ketegangan kedua memakai obat-obat ini obat-obat merangsang ereksi ya jangan sembarangan pakai nah ternyata fraktur itu kan panah apa patah kan fraktur penis itu adalah satu keadaan dimana pasien itu patah ini ada ilustrasinya di gambarnya ini kaki yang patah ini kaki yang patah ini penis yang patah padahal bukan itu maksudnya penis yang patah artinya dia lagi dalam keadaan tegang lalu hubungan seks ya belum masuk penetrasinya belum baik ke dalam vagina-nya pasangannya di atas teken sehingga terjadi robek sehingga orang bilang fraktur penis ini hanya istilah saja ya ketahunya apa langsung berdarah nah berdarah ini darahnya sih itu kalau dibuka nanti di bagian sini robek di dalamnya ada ini keveginalisnya robek nanti ya nah ini kita lihat kan robek mesti ditolong nah ini dia yang saya bilang tadi ini dia jaringan ikat yang membukus kavernosumnya robek ya oke jadi hati-hati hubungan ya jangan terlalu ya semangat yang belum masuk udah langsung diteken apalagi kalau misalnya pasangan wanitanya cukup apa ya cukup berat sehingga bahaya ini penis yang melengkung ke atas ya namanya penyakitnya peronidisi ini dia nah ini dia ada jaringan ikat di sini ya misalnya ini mesti diangkat dulu supaya waktu berdiri ini gak nahan lurus yang normal kan lurus lurus ke depan ini ada lagi yang kurvatura penis sebelum operasi kayak begini lagi operasi dilurusin lagi ini penisnya bengkok nah ada pelak sini ini bisa diangkat ya oke sudah satu jam dulu kita tanya jawab atau apa nih Pak ya boleh Pak tanya jawab dulu ya supaya yang gak gak apa namanya gak keliwatan kalau mau nanya oke saya akan bacakan pertanyaan pertanyaan ya teman-teman ya saya baca pertanyaan yang ditulis nanti kalau sampai pertanyaannya gak ada ya saya tanya juga ada oke sebelum saya baca pertanyaan ini ada yang menggelit dari saya tadi kan sempat dibahas mengenai springter urethra yang otot yang menahan kencing itu sama juga dengan otot yang menahan ejakulasi ya Pak ya kalau kita mau nahan lebih oh nahan ejakulasi beda mau dilamain gitu loh oh bukan oh itu kalau itu springter itu dipasang itu gak bisa keluar air maninya itu kan bukan otot yang memang bukan itu otot yang memang ada di dalam kan atau dipasang tapi bukan untuk menahan untuk bikin lama ejakulasi tapi nahan kencing nahan kencing bisa karena kalau ejakulasi udah mau keluar kita tahan sakit sakit karena gak bisa keluar jadi aduh sakit nanti kalau mau nahan jangan pas udah mau keluar oke nanti saya akan ada sesi itu mau mastikan ya tadi bicara juga soal obat obat perangsang obat perangsang itu kan saya punya saya sendiri jujur sampai umur 60 tahun belum pernah minum tapi saya punya teman-teman di kantor karena saya kantor sekuler ya di kantor saya ada yang cerita ada apalagi ada pas pameran ya gak usah pameran pun di Jakarta juga banyak dimana obat perangsang itu ya begitu diminum 15-30 menit mudah langsung ereksi deh dampaknya jeng gitu yang secara kedokteran medis jangka panjang ya semua teman saya bilang jangan nah sekarang kalau yang obat herbal Pak kayak misalnya yang pasak bumi jamur ini jamur itu yang berupa berupa makanan yang yang diajarkan ini bukan obat perangsang tapi ini terapi hormon yang menggunakan bahan-bahan tanaman jamur ataupun herbal itu gimana Pak ya kita belajar bahwa hormon yang kita ketahui yang normal itu testosteron kalau hormon testosteron itu menurun memang libido orang juga akan menurun ya jadi mesti jelas dulu karena di Amerika obat obat apa namanya obat-obat yang dipakai untuk berfungsi ereksi itu hanya terbatas dan diakui hanya sekitar tiga sampai empat yang dikenal misalnya piagra atau tadalafil yang disebut cialis ada lagi dua tapi yang lebih terkenal itu dua itu itu pun sebenarnya tidak boleh pada pasien yang menggunakan obat-obat jantung karena gini kalau orang sudah ini pembicaraan ini musiknya di sesi dua tapi gak apa-apa kalau orang sudah tidak bisa ereksi itu ada hubungan dengan kelainan jantung harusnya jadi gak boleh dikasih nanti bahayanya kena serangan jantung coba diperbaiki jantungnya fungsinya dan sebagainya itu biasanya bisa bagus lagi jadi jangan potong kompas kalau herbal Pak misalnya kan pasak bumi ginseng itu mitos atau memang bisa menaikkan hormon testosteron nah jadi mesti kita lihat ada sebenarnya gak hari ini saya ngomong tapi singkat aja jadi ada PDE5 itu untuk menahan mengontraksi darah masuk tapi dia menahan tapi kalau dia sudah diabetes hipertensi minum obat-obat biasanya bahayanya kita kurang mampun kurang mempan makan lagi tambah lagi tambah lagi dan ada set efeknya karena itu kan melancarkan darah nanti kena organ-organ lain jadi biasanya yang yang ditakuti gini dia pakai tapi mungkin nunggu pasangannya belum siap akhirnya udah loyok lagi tadi obatnya masih banyak ada yang makan lagi satu jadi dia gak tahu tinggi nah itu yang tiba-tiba serangan jantung terjadi jadi kalau saya ya boleh orang pakai ada yang diolesi ada yang diminum tapi sebagai dokter segala satu yang herbal boleh saja herbal tapi mesti melalui penelitian karena jangankan itu Viagra aja sempat mendapat tuntutan karena awalnya Viagra itu adalah obat jantung tapi kalau dipakai lo bisa bikin berdiri akhirnya jadi lebih laku obat Viagra untuk yang lain buat jantungnya oke tapi nanti kita bahas kita bahas banyak nanti di ini selesai kedua selesai depan selesai dua paling bagus sudah olah nafas saja olah hati olah pikir oke saya baca pertanyaan ini malam pak saya sudah menikah saya sudah menikah 10 tahun sudah dimana-mana kendala saya berdasarkan hasil cek laboratorium adalah asusperma saya sempat dibedah untuk diambil sperma dan didapati sperma dari tiga tabung tidak ada yang bergerak saya juga sudah sempat ke Jakarta untuk operasi varikokel tapi tetap tidak berhasil saya tidak tahu kendalanya dimana ada saran untuk hal ini baik jadi saya mengerti biasanya pada pasien-pasien yang asuspermia beda dengan teratospermia dan lain-lain asuspermia artinya di dalam produksi dalam produksi ermaninya tidak terdapat sperma kalau memang spermia menurun biasanya kita bisa lakukan yang disebut dengan varikokel ektomi itu biasanya membuat panas daripada testisnya berkurang sehingga memungkinkan untuk melakukan proses sperma ketogenesi jadi tujuan dari varikokel ektomi adalah supaya aliran itu lancar tidak panas karena kalau varikokel itu dia membengkak jadi tertahan nah itu yang bisa bikin panas nah kan dia tidak boleh panas kan suhunya satu dajat di bawah suhu tubuh dengan varikokel ektomi itu diharapkan suhunya tidak memanas berfungsi lagi tapi kalau saya lihat Bapak ini bukan saja sudah varikokel ektomi sudah dilakukan biopsi biopsi pada testisnya itu yang kita lakukan untuk membuktikan bahwa biasanya tidak dilakukan biopsi atau diaspirasi di daerah di daerah ini apa namanya tadi itu testisnya atau di daerah epididimisnya dipakai aspirasi yang halus sedot sedot lalu dikasih di bawah mikroskop kita langsung periksa di bawah deklas kita langsung lihat ada yang bergerak apa enggak nah kalau tidak bergerak tidak ada yang sperma memang produksinya yang enggak beres nah selanjutnya kalau gitu kita lihat lagi fungsi hormonnya FSA-nya nanti ada beberapa jenis hormon yang harus diperiksa dari situ ketahuan memang ini produksinya enggak ada atau fungsi hormonnya atau ada sumbatan nah ini saya tunjukin sebuah gambar ya mungkin bisa punya arti ya mana sorry saya tunjukin gambarnya dulu ya nah ini bisa membantu sedikit ya gimana itu anatomi atau disini coba lihat ah ini gambarnya lihat disini kalau kita lihat produksi sperma itu dari testis disemprotkan ke atas turun ke bawah terus keluar tapi pada orang yang melakukan vasectomy gambar sebelah kanan ya vasectomy dia bisa ereksi dia bisa ejakulasi bisa keluar air mani tapi air mani tanpa sperma karena sudah dipotong ini namanya vasectomy ya nah jadi seperti gambar yang saya terangkan tadi bahwa kalau sampai tidak ada sperma cek dulu ada ada gangguan gak kalau salurannya bagus berarti cek disininya nah yang diambil daerah sini karena kalau disini kan belum pada matang nih testisnya diambil epidemis di daerah pematangan nah diambil spade di cek satu dua tiga kalau gak juga sebenarnya mesti sebelumnya periksa hormon dulu hormonal ada gangguan hormon gak kalau kalau ada gangguan hormon perbaiki hormonnya nanti minggu depan kita terangkan hormon apa saja ini perbaiki sampai memproduksi daripada sperma nya ada ya lalu cek dulu ada tambahan data nih Pak berapa ada tambahan data ada yang bertanya saya sudah di biopsi dan spermanya tidak ada yang bergerak saya tidak merokok tidak minum-minuman beralkohol sampai akhirnya saya di operasi varikokel fungsi hormon saya normal dan dari dokter tempat saya cek up dokternya jadi bingung dengan hasil lab saya ya jadi mesti ditanya lagi waktu masih sebelum waktu masih muda atau masih kecil pernah kena ini gak penyakit gondok penyakit gondok itu itu virus virus yang bisa virus di daerah gondok tapi yang diserang adalah testisnya jadi mesti tanya dulu dulu pernah kena itu gak penyakit gondok itu penyakit virus yang kena ini di apa di gondok kita ya tapi virusnya itu nyerang testis eh sorry ini lain lagi ceritanya nyerang testis ya dia udah dijawab belum nih ya karena hormon normal spermanya ada tapi gak bergerak berarti kan kayak spermanya mati ya pak ya ya makanya itu kalau spermanya ada berarti produksinya ada nah dicoba 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 ada yang namanya obat-obat meningkatkan pertumbuhan sperma yang kedua apakah dia pakai celana terlalu panas atau dia terlalu apa ya olahraga karena olahraga terlalu panas itu panasnya sampai ke daerah itu loh skrotum sepedaan terlalu sering ya iya itu juga mengganggu ereksi jadi karena gini orang makanya itu mesti ditanya mesti ada anamnesa ini sih gak bisa spot-spot nanti minggu depan lebih lengkap tapi saya lebih nerangin secara anatomi dulu gitu tapi gak apa-apa kita boleh tanya-tanya boleh juga konsultasi ini saya baca lagi pertanyaan ini masih ada sambungan sebelum pertanyaan yang kedua testisnya pernah kena bisul dan pernah ke dokter kelamin dan pecah bisulnya lalu dikasih obat luar terus basah terus hingga akhirnya sembuh sendiri sejak menikah saya hanya dapat satu dua tetes sperma saja pernah kena bisul oh ya jadi gini harus diperhatikan ya bahwa bisul itu biasanya sumbernya dari kulit atau dari saluran uretra yang tersumbat sedikit sehingga ada namanya fistel uretro kutan fistel dan biasanya itu keluar terus basah terus ya karena cairan urinnya itu keluar dikit-dikit kambuh lagi kalau badannya agak kurang enak kurang sehat keluar lagi fistelnya terjadi terus nah sekarang kita menarik katanya spermanya apa katanya spermanya tadi asia spermanya cuma satu dua tetes satu dua tetes jadi mungkin ya waktu dia ada bisul itu infeksi bisa juga produksi mengenai testisnya biasanya kalau udah begitu ya kita rabak kalau perlu di USG melihat bentuk testisnya utuh atau enggak ya lalu satu dua tetes-tes itu juga belum tentu ada step spermanya karena untuk tahu ada spermanya mesti dilakukan analisa sperma ya kalau hanya keluar itu kan ermani bisa kan satu cc setiap ejakulasi kan biasanya dua sampai lima cc dan itu berarti per cc-nya jumlahnya bisa lima belas sampai dua puluh juta satu cc kan kira-kira dua puluh tetes ya Pak satu cc ya tergantung tetes hanya kira-kira berarti nanti kalau mau konsultasi ke rumah sakit Uki bisa ketemu Pak Dokter bisa lebih lanjut sayang kemarin enggak kumpul kalau kumpul bisa enak tapi enggak apa-apa kalau pas ada waktunya cocok tetap jadi kumpul tapi diundur nanti kita lihat jadwalnya Pak Dokter ada lagi nanti saya kisah tempat yang bagus boleh Pak saya baca lagi pertanyaan tadi di direct ke saya saya sudah post juga disitu tapi tidak sebut nama jadi kalau yang tulis pertanyaannya direct ke saya saya tidak sebut nama ya yang ditulis tidak sebut nama jadi kalau misalnya kerekam terus ini rekamannya enggak tahu siapa yang mau tanya oke ini ada pertanyaan belum lama saya pernah operasi hernia dua kali apa penyebabnya juga berkaitan dengan apakah hernia ini berkaitan dengan alat reproduksi bagaimana dampaknya terhadap aktivitas seksual saya nantinya dalam jangka panjang ya jadi setiap pasien dengan hernia dokter badu umum kalau orangnya hernia itu dia 50 tahun dan dia ada gangguan buang air kecil biasanya dikonsul ke uroloh dulu artinya gini gak boleh orang itu buang air kecil mengedan sampai timbul hernia karena gini mekanisme terjadi hernia adalah karena peningkatan tekanan intraabdomen bisa karena batuk bisa karena angkat beban bisa karena BAB yang ngeden bisa juga karena harus ngeden karena buang air kecil pokoknya itu semua meningkatkan tekanan intraabdomen jadi tekanan dalam perutnya meningkat akibatnya dia mendorong keluar khususnya mendorong keluar ke daerah yang lemah makin lama makin banyak akhirnya sampai khususnya keluar itu namanya hernia mungkin bahasa sehari-hari namanya turmbrok tapi beda dengan hidrokel pembesaran testis karena turmbrok itu pun bisa sampai ke dalam skrotum bisa juga walaupun itu ya termasuk hernia juga namanya hernia skrotalis nah jadi kenapa beliau bertanya begini maka jawaban saya adalah sebenarnya kalau di dalam hal ini BAB tidak pernah merasa mengedan tidak mengedan gitu ya sebenarnya tidak apa-apa jadi memang dia punya kelemahan di dinding maka itu mesti tanya adakah batu kronis adakah sebelumnya suka angkat baban-baban berat adakah dia misalnya suka BAB-nya sekeras dia susah suka ngedan kan orang-orang kalau BAB suka nah itu gitu atau juga buah kecilnya karena ada prostat neken-neken nah biasanya dokter umum dokter bedah langsung melihat dia ada ngedan langsung konsul ke kita dulu lalu saya periksa saya periksa oh dia memang ada ngedan diberesin dulu prostatnya baru dilakukan operasi kenapa kalau dia operasi hernianya ditangani penyebab mengedannya itu tidak diatasi biasanya gak sampai sekian bulan jahitannya robek hernianya kamu lagi dia marah-marah nanti ke dokter dokter kenapa kenapa robek persoalannya penyebabnya belum teratasi sudah dioperasi jadi apakah ada hubungan ya tergantung bisa ada hubungan bisa enggak maka itu mau saya tanya lagi gimana buah kecilnya lancar apa enggak mengedana apa enggak bangun malam enggak berapa kali ya atau buah kecilnya berapa lama karena kan enggak boleh enggak boleh sampai 1 menit lebih jadi mesti ditanya dulu keluhan-keluhan buah kecilnya kalau bilang saya enggak normal semua lancar lancar pun antara dokter dengan pasien beda gimana bangun enggak normal apa dibilang normal kita tanya bangun berapa kali buah kecil normal 4-5 kali itu bukan normal udah penyakit itu contohnya oke ada pertanyaan nih Pak Pak kalau saya kencing lancar hanya di ujung agak susah selesai dan kadang sudah masuk ke dalam celana masih netes nah itu namanya Spike Brook Fenonim apa itu Spike Brook Fenonim ya AC mesti buka dulu nih gambar saya buka gambarnya dulu bisa itu satu yang normal bisa itu satu kelainan ya coba mana nih BAK coba ini BAK Bukan BAK mana SCC menembah BAK BAK tanpa harus nanti dari sini harus ini oh ini ada Lihat ya Proses Buah air kecil Itu Begitu kan nukemi Diperintahkan untuk Mengedan Otomatis pinternya ini kebuka Dia tekan ini kebuka Dia keluar Ada gambar saya yang ketiga adalah Setelah dia buah Gambar yang ketiga itu gini Ini gambar yang ketiga Jadi gambar yang ketiga Saya pakai yang mana Yang hijau aja Setelah dia buah air kecil Ternyata Pasiennya itu gini Buah air kecilnya gini Apa artinya Di sini celana dalemnya Dia hanya keluar dikit aja Sehingga waktu udah selesai Ini udah nutup Misalnya spinter udah nutup Begitu di sini nutup Di sini nih Masih ada Ini Urin Karena apa Ini kan urin Gerak atas Fungsi gravitasi kan Jadi dia naik ke atas Jadi urinnya gitu kan Dia naik ke atas Karena Kenapa ini ke atas Karena dia keluarkan Glens penisnya doang Penisnya masih di dalam Ada apa ya di sini Di sini ada Ininya Apa namanya Ada celana dalemnya Masih Ini celana dalemnya masih ada Jadi akibatnya Udah selesai buah air kecil Udah selesai nih buah air kecil Urinnya yang masih nempel di sini Nggak turun semua Karena dia lagi nanjak Nanjak ke atas Akibatnya apa Waktu salanya dimasukin Sisa ini keluar Jadi artinya Kalau buah air kecil itu Keluarin penisnya ke bawah Jadi gravitasinya Ngalir semuanya Jadi kayak gini kan Ke bawah Eh sorry Ke bawah gitu Orinnya Tapi kalau katakan Ininya Naik gitu ya Dia naik Saya hapus dulu Saya hapus dulu ya Kalau dia naik Istilahnya ini Penisnya ini naik ke atas Gitu ya Naik ke atas Terus ini kan Cana dalamnya Nekan kan Ini cana dalamnya Nekan di sini Nah gini Otomatis Ya ini ketekan di sini Jadi waktu Urinnya ada di sini Set Karena sampai di sini ketahan Dia pikir udah kelar kan Waktu dia turunin lagi Ke bawah sini Keluar netes Di cana dalam Namanya Spike Brooke Phenonim Karena mereka Nggak ngerti Bahwa Buar kecil itu Jangan hanya Keluarin kepalanya doang Turunin Celananya Posisi Penisnya itu Mesti turun ke bawah Sehingga waktu Buar kecil Gravitasinya itu Akhirnya nurun Semua ke bawah Baru selesai Jadi bukan Satu kelainan Umumnya Tapi karena Cara buar kecil Yang salah Coba diperbaiki Buar kecil Keluarkan celananya Betul Buar kecil Dengan baik Supaya nggak Karena normalnya Nggak pria dan wanita Celananya dalam Mesti kering Kalau celananya dalam Basah Itu ada kelainan Begitu Pak Oke Ya Teman-teman Kalau masih ada Pertanyaan Lagi Oke Kalau gitu Saya tambah Dari saya dulu Pak Dokter Kalau malam Hari tidur Itu sebenarnya Yang termasuk Normal itu Bangun Kencing itu Berapa Sekali Dua kali Usia di atas 50 Kayaknya kebanyakan Peserta ini kan Di atas 50 Semua Kalau normal ya Sebenarnya dia Sebelum tidur Buar kecil Normal Sehat Bangun pagi Baru kencing lagi Jadi nggak pakai Bahkan satu kali pun Nggak ya Ya kecuali Ada kecualinya Sebelum tidur Dia minum Dua kecil Terus dia minum Banyak Bisa Bisa keluar Satu kali Maksimal Pasien saya Kalau masih dua kali Saya masih toluler Karena sudah ada Prostat Tapi kalau dia normal Dia nggak ada Prostatnya Ya nggak perlu Bangun-bangun Kayaknya Pak Jaros Mulai Kerasa Waktu saya Gulanya Kan saya gula Penah 400 Pak Rulian Itu bangun-bangun Melulu Itu Tiap jam Tiap jam Apa bedanya Tapi serta Begitu Gulanya Balik Bisa ke 100 Paling tinggi 120 Paling banter Saya Sekali aja Sekarang ini Iya Masih bisa Ditolelir Jadi gini Apa bedanya BPH Dengan Diabetes Kalau BPH Buar kecilnya itu Pancarannya lemah Karena udah dijepit Di pangkalnya Oleh prostat Kalau BPH Kalau diabetes Nggak ada masalah Dengan prostat Pancarannya Cepet aja jalan Cuman 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 Sensitifitas Daripada Bulinya Meningkat Jadi Itu yang membuat Dia Selalu Pengen Pencing Pencing Yang dikenal Neurogenic Bladder Itu Jadi sedikit Terangsang Terakhir Terangsang Setelah dia Normal Ya Dia kembali Normal Jadi kalau Pasien Sudah umur 50 tahun ke atas Masih bangun Satu kali Ya Masih bisa Ditolelir Ya Tapi kalau Dia mau Olahraga Dengan baik Teratur Dan latihan Napas Saya kira Dia bisa kembali Tanpa Buar kecil Tapi kalau Satu kali aja Nggak ada apa-apa lah Nggak menggambung Kesehatan kok Karena dia Yang penting Jangan dia bangun Buar kecil Tidurnya susah Nah itu masalah Ya kalau yang Tidurnya susah Bisa diselesaikan Dengan olahnafas Hebat nih Ada olahnafas Biski breathing Yang bikin ngantuk Ini sambil Sambil Kalau ada pertanyaan Sambil cerita-cerita Teman-teman Saya itu Kalau misalnya Ke Amerika kan 20 jam Dari sini Ke Dubai Atau ke Apa namanya Dekatnya Dubai Itu apa namanya Itu 8 jam Transit 5 jam 4 jam Terbang lagi 12 jam Itu saya bisa Terbang Makan Olahnafas 30 menit Tidur 6 jam Ules banget Udah Bangun Sarapan Atau makan Mendarat Transit Tadi kan udah tidur nih Padahal dari sini Keduhah Keduhah Tidur 6 jam lagi Terbang lagi 12 jam lagi Ya saya tidur Saya tidur 8 jam lagi Terbang Makan Udah Saya gak mau nonton film Nanti otaknya aktif Lalu Olahnafas Udah Tidur lagi 8 jam Bangun Minta sarapan Mendarat Jadi Nanti kalau teman-teman Di sini yang ada masalah Dengan tidur Saya percaya Nanti Begitu latihan Olahnafas Dengan Mas Gunggung Dengan kita juga Kita latihan Olahnafas Nanti tidurnya Bisa diatur Jadi Saya sekarang Ya bersyukur Dengan gula yang terkendali Sekitar 100-120 Maka tidurnya Kalau saya habis zoom ini Nanti jam 10 tidur Ya kadang Kalau gak pakai bangun itu Bangun-bangun Kadang setengah 5 Udah gak tidur lagi Tanggung ya kan Setengah 5 Tapi kalau saya tidur jam 4 Bangun jam 4 Wah tanggung nih Saya zoom kan jam 5.20 Buka zoom Saya jam 4 Saya masih bisa tidur lagi Nanti 5.20 Pasang Apa? Bakernya bunyi Kalau gak pasang beker Jadi Benar-benar Saya mau ngalami Manfaat dari olahnafas ini Tidurnya pulas Nah kalau tidurnya pulas Deep sleep-nya Bahkan Rata-rata manusia itu Deep sleep cuma 10-20% Dari total tidur Tapi kita dengan olahnafas Bisa 40-50-60% Dari total tidur Kalau mau diukur Deep sleep-nya Ini Bisa Ini ya Oke Ada pertanyaan lagi Oh ya Ini ada pertanyaan Soal camp ya Jadi campnya Saya pastikan Kita mulai Jumat itu check-in Tadinya maunya Hanya dari Sabtu pagi Atau Jumat malam Hanya untuk check-in Tapi kan tanggung ya Kalau mau ngambil cuti Sekalian Jumatnya Jam 3 Udah bisa check-in Paling tidak itu Habis makan malam Udah bisa satu sesi Jadi kita Jumat mulai Sabtu Penuh Minggu habis makan Siang itu Barangnya dibawa ke lobi Ke aula Habis itu masih bisa ada acara lagi Nah cuma emang Yang Habis makan siang Masih bisa di aula itu Beberapa Tempat camp yang saya hubungi Wah gak bisa Pak Ya jam 12 Check out harus pulang Tapi sudah ada 2 Malah 3 yang bisa Yaitu di Bumi Gumiyati Kinaseh Dan Living Water Lalu Forestopia Juga Membolehkan Sampai Minggu sore Jadi Yang pasti ada tempat Itu malah sebenarnya Aulanya kosong Space-nya ada Ya Living Water Kinaseh Dan Forestopia Paling gak ada 3 alternatif Yang bisa Maka Boleh saya pastikan Kita jalan pada Tanggal Tersebut Ya Masih ada pertanyaan lagi Silahkan teman-teman Kalau ada yang mau pertanyaan Kita masih punya Waktu Kalau gak ada Ya Sudah Kalau gak ada pertanyaan Kecuali Kecuali Pak Dokter Ada yang disampaikan Ditambahkan lagi Materinya Kayaknya banyak banget Maksimum sampai jam 9 Maksimum Kita masih punya waktu 23 menit Kalau ada pertanyaan Seputar Kebugaran seksual Kesehatan seksual Kesehatan prostat Dari sisi Medis Ya Silahkan Kalau Apa namanya Kalau ada teman-teman Peserta yang punya Referensi hotel Kalian kenal dengan pemilik Tapi saya gak mau Yang terlalu jauh Di atas Taman Safari Itu nanti susah Urusannya Bisa macet Di bawahnya Taman Safari Syukur yang aksesnya itu Dari Ciawi Atau dari Caringin Kalau kayak Kinase itu Sekarang tol Ciawi Arah Sokabumi Keluar Caringin Nah Living Water itu Nanti juga aksesnya Dari tol di situ Jadi keluar tol yang dekat Caringin Kalau Kinase memang malah dekat tol Caringin Itu dekat banget Kalau Living Water sama Forestopia Itu dua-duanya hampir sama Tapi bisa diakses Tanpa lewat gadok Jadi dari arah tol Jakarta Arah Sokabumi Keluar Caringin Nah itu Kita lebih Walaupun kalau kita check-in Jumat Sebenarnya lebih aman Ya Cuma pulangnya Jumlah minggu sore Bareng-bareng yang lain Nah itu Bisa Tapi mestinya ini Bukan hari libur Kayak hari raya Kalau punya referensi Ya boleh Nanti capri saya aja Kalau ada pertanyaan Silahkan teman-teman Kalau masih ada Kalau nggak ada Ya mungkin Langsung pesan penutup Dari Pak Ruyanti Untuk kita semuanya Mengenai kesehatan prostat Mungkin untuk pencegahan Kali Pak Ini yang Hanya dua orang ini Mungkin yang memang Ada sedikit masalah Mengenai Keseburan sperma Sama kencingnya terlambat Nah mungkin Berarti yang lain Mungkin mau nanya apa ini Berarti dari aspek Dari aspek Pencegahan boleh Pak Baik Ya Banyak sekali Saya ketemu pasien Dikirim ke saya Dia hanya bilang Saya cuma ada gangguan sedikit Di bawah perut Ya tapi Nggak terlalu mengganggu Cuman Ya suka Nggak enak Nggak enak aja Suka naik ke atas Katanya Itu kalau udah begitu Umumnya Pasien itu Penyakitnya namanya Prostatitis Nah seringkali Orang melakukan Pemeriksaan Hanya dengan USG Prostatitis itu Nggak bisa dijianosa Dengan USG City scan City scan juga Pernah diperiksa Masa satu dokter USG lah City scan Normal katanya Padahal Dia nggak melakukan Rectal to see Colok dubur Begitulah kan colok Dubur Diteken Wah ternyata Prostatitis Dan banyak penyakit itu Tau nggak Udah satu tahun Dua tahun Sakitnya Dan dia nggak tahu Prostatitis itu Pasti udah merusak Proses Spermatogenesis Ya karena Ya mau nggak mau Kan di darah Prostatinya itu Infeksi bisa naik ke atas Bisa naik ke bawah Gitu Jadi ya Jangan main-main Dengan Sakit perut Dan sakitnya Nggak terlalu Sakit sekali Cuma rasa Nggak nyaman Gitu di bawah Dia nggak ngerti PHB bagus Dan sebagainya Ternyata itu karena Tidak Dia sadari Nah Pencegahannya adalah Kalau Prostatitis Jangan makan Cabai Andaliman Ya selama Berobat Atau jangan terlalu lama Banyak duduk Apalagi Nak sepeda Motor Lama Nah itu Biasanya Kambuh-kambuhan Biar 6 bulan 8 bulan 9 bulan Sakitnya Nggak sembuh-sembuh Udah diperiksa Urin kultur Laboratorium Segala macam Normal Ya jadi memang Prostatitis itu Sesuatu pengobatan Yang kalau dikasih obat Orang yang masih banyak Duduk Berjam-jam Masih suka Nyuri-nyuri Makan cabai Yang nggak sembuh-sembuh Ya Nah sekarang Kalau Prostat Nah pencegahan Prostat Saya kira Hidup sehat Ya Makan daging Dikurangin Nah ini memang Belum dibikin penelitian Di Amerika Sudah dibikin penelitian Bahwa Makan daging merah Menyebabkan Salah satu penyebab Prostat Hipertropi Ya Jadi Karena itu Dibikin penelitian Kan pernah saya sampaikan juga Waktu acara yang lalu Di UKLE University California Los Angeles Seorang Dr. Urolo Mau bikin penelitian Mengecek Kenapa ini sekarang Ada orang-orang yang Migrasi ke Amerika Baik orang Chinese Orang Jepang Kenapa jadi Banyak pasien Saya Prostat Boleh gak Saya di penelitian Ini penelitian Dengan Saudara-saudaranya Ada di Tokyo Di Shanghai Ditanya Bagaimana Keadaan Di situ Saya normal Semua normal Kenapa adik-adik Malah kena Prostat Ditanya Makan apa Dia sejak ke Amerika Makanya steak Makan daging merah Enak Katanya Ya ternyata Karena Terus terang Prostat itu Nanti hubungan Dengan hormon Jadi ya Mengandung hormon Nah Ya di Indonesia Sebenarnya Saya ingin Mengandung penelitian Pengaruh Makan Ayam Broiler Yang mengandung Hormon Dengan prostat Ya Seperti Biasalah Praktisikan Suka Gak ada Waktu Tapi yang pernah Saya bikin Waktu saya lulus Penelitian saya terakhir Pengaruh Daripada Alkohol Kepada Peningkatan Pesah Ternyata Naik Pesah Minum Alkohol Caranya Apa Orang-orang Full gospel Saya undang Datang Saya periksa Pesah Lalu Saya kasih Saya ambil Darah mereka Dulu Semuanya Sekitar 30 orang Lalu Saya kasih Mereka Whiskey Saya minum Pada minum Tapi sebelumnya Saya periksa Laboratorium Saya kaget Kenapa SGOT Dan SGPT Mereka naik Semua Rata-rata Terus Mereka bilang Saya pernah Udah bertobat Dulu Suka Bar Suka Minum Tapi Itu kan 10 tahun Yang lalu Ya ampun 10 tahun Yang lalu Tapi kerusakannya Tetap berlangsung Sampai hari ini Jadi gak bisa Bertobat itu Ya bertobat Bertobat Cuman Udah rusak Duluan Itu Livernya Ya akhirnya Saya tahu Mesti hati-hati Nanti Liver-liver rusak Dari Mulai fatty liver Akhirnya Menjadi Cirosis Ya sebenarnya Mereka cepat-cape Cepat-cape Nah itu Salah satu Tandanya Nah jadi Artinya Disitu saya Lihat Nah waktu Saya periksa Ulang lagi Ternyata betul Naik semua PSA Dengan minum Alkohol Whisky Satu kali Aja naik Apalagi sering Itu penelitian saya Dan mereka semua senang Di UI Hanya waktu Dulus dibakar Penelitian saya itu Kebakar semua Tapi udah pernah Saya sampaikan Dalam pertemuan urologi Saya udah sampaikan Di pertemuan Di Indonesia Saya sampaikan Bahwa ini Datanya Saya sampaikan Jadi mereka udah akui Dan itu suka dipakai Penelitian Royandi Katanya Bahwa minum alkohol Meningkatkan PSA Wah Oke Satu kali aja Nah apalagi berkali-kali Nah Pak Ini kalau di Indonesia Ini di masyarakat umum Ya Kan malah Yang Kitosnya itu kan begini Supaya libido naik Supaya ereksi kuat Supaya makan joss Makan kambing Daging merah Gitu Kalau gak makan daging merah Lemes nanti Itu gimana Pak? Iya Memang makan daging Betul Bisa membuat Daya tahan Jadi meningkat Karena kan Tinggi itunya Protein dan Juga Lemaknya disitu banyak Itu kekuatan Jadi kalau Singa Itu kalau dia makan daging Kuat dia Cuman kuatnya gak lama Beda sama kuda Makanya rumput Kuatnya lebih jauh Maka itu kalau singa Nguber singa Atau macen Nguber apa namanya Nguber Kijang Dia cuman kuat 5 menit 2 menit Gada-gada Oh Oh Loyo langsung Maka itu ada gambar Nanti Sebenarnya saya sediain buat Untuk ini Tapi saya tunjukin lu gambarnya Lucu juga gambarnya Dibilang gini Nah ini Ini dibilang gini Ada gambarnya lucu Bukan yang disini Gambar daripada Ini dia Makanan dan impotent Oh Fight important Go vegetarian Eating meat God You God you Down Ya Gambar kedua Ever since bread When vegetarian I have something to wake up For the morning Eating meat Can cause impotent Itu Cuplikan-cuplikannya Ya jadi ya Jadi memang Mereka memberi kekuatan Sementara Tapi Tapi memang Kalau kambing itu Begini ceritanya Kambing itu Meningkatkan Tensi kita Ya Daging itu Nah kalau tensi meningkat Otomatis Aliran darah Kedalam penis Juga meningkat Ya Itu bisa Maka itu kan orang Kalau darah yang rendah Dimakan daging Naik tekanan darahnya Dari situ Pengertiannya Aliran darah Jadi lebih kuat Oke Terima kasih Pak Ruyandi Karena sudah Kita berjumpa lagi Senin depan Ya Selamat malam Teman-teman Saya di WA Group Juga barusan tadi Post Seminar Pak Ruyandi Dengan pola hidup sehat Yang mengenai Kanker prostat Dan itu mengenai Soal Masalah Kencing Sering kencing Kencing menetes Kencing Kencing gak selesai Dalam 30 detik Dan seterusnya Panjang lebar Dibahas Itu saya post Di WA Group Ya Dengan yang Zoom live Langsung dua kali Dengan rekamannya Tambah satu kali Ya kita bertambah Tertambah materi Terima kasih Pak Dokter Selamat malam Ya Dan berkati Yuk mari Saya langsung Tutup Bersama-sama Yuk Oke